Selamat siang, ketemu lagi dengan saya Dr. Mahdian Nurnasution, spesialis bedah saraf. Hari ini kita akan berdiskusi tentang endoskopi cervical atau disebut juga endoskopi leher. Banyak sekali pertanyaan dari masyarakat ataupun pasien yang datang ke channel kami terkait dengan hal ini. Keluhan nyeri leher atau yang mengarah kepada saraf kejepit ini memang belakangan ini sangat banyak dikeluhkan oleh pasien. Tidak hanya di Indonesia tapi itu merata di seluruh negara memang ada perubahan pola nyeri yang muncul ke poliklinik. Di mana pasien nyeri leher atau nyeri kepala itu banyak sekali yang datang. Dan ini biasanya mereka datang pada kelompok usia yang muda-muda. Menurut penelitian itu disebabkan karena perubahan pola hidup. Di mana sekarang kita banyak sekali menggunakan gadget seperti handphone, kemudian juga iPad, juga posisi pekerjaan kantor yang banyak menggunakan laptop, jadi banyak duduk. Atau membungkuk misalnya menggunakan handphone seperti ini. Di mana posisi nunduk dan kepala ke depan, jatuh ke depan ini bisa terjadi dalam waktu yang lama. Misalnya setengah jam, satu jam, bahkan dua jam asik bermain dengan handphone. Nah ini setelah berhari-hari menyebabkan postur daripada tulang cervical atau tulang leher ini cendung jatuh ke depan. Salah satu dampaknya adalah beban terhadap bantalan tulang yang sangat berat. Karena posisi membungkuk itu atau leher yang merunduk itu menyebabkan bantalan tulang kita berfungsi sebagai tuas dari beban kepala. Yang terjadi adalah proses degeneratif di bantalan tulang yang dipercepat. Jadi bantalan tulangnya cepat mengalami kerusakan. Nah ini yang menyebabkan sekarang ada fenomena di mana saraf terjepit leher banyak sekali terjadi dan pada usia muda. Perkembangan terkini seputar pengobatan saraf terjepit leher memang ada beberapa hal yang baru. Kalau dulu saraf terjepit leher biasanya dilakukan dengan pengobatan minum, ditangani dengan pengobatan minum atau obat nyeri. Kemudian dilanjutkan dengan fisioterapi. Kalau tidak memungkinkan maka dilakukan tindakan operasi. Nah sekarang ada beberapa teknik baru sebenarnya yang mulai muncul. Yang menjadi pilihan lain buat pasien-pasien yang memiliki problem saraf terjepit leher. Di antaranya adalah ada tiga yang cukup banyak dipakai saat ini yaitu radiofrekuensi, kemudian laser, kemudian yang satu lagi adalah endoskopi leher. Terima kasih telah menonton!